Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabi'il Mustafa wa ala lihi wa sahabihi wa manih tada bihudahu amma ba'ad. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa anda semua dalam program Live Interactive Fatwa TV dengan tema konsultasi Islam. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Musyafa Adarini Emma Hafidahullah Ta'ala. Kemudian sholat dan salam sungguh cerahkan kepada nabi kita yang mulia rasul tercinta. Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allah ma'salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Ikhata liman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Acara Live Interactive ini juga dirili oleh radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia atau Artivisi. Di antaranya Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah. Lantas Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat. Kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para penyemang radio di mana pun anda berada, bisa menghubungi nomor 0331-5446-087. 0331-5446-087. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja yang berada, walhamdulillah telah ada bersama kita, pemerintah kita pada kesempatan ini, guru kita Al-Ustadz. Dr. Musyafa Adharini M.A. Hafizahullah Ta'ala yang merupakan dosen di sekolah tinggi di Rasat Islam, Ahmim Saffi'i Jember. Mari kita asapah beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. 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 Soalnya ini ada penampilan baru seperti ini Ustadz. Cintaan ke Rizal ya. Baik, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Jejaklah akhraan setelah waktu dan kesempatan yang hadir bersama kita di sini Ustadz. Dan sebagaimana biasa, di pembukaan kita minta berupa Nassad Ustadz. Al-Fatihah Adharini M.A. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamuddin. Jemaah sekalian, khususnya para pemirsa Fatwa TV. Dan umumnya seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nekmat-nekmatnya kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kenekmatan-kenekmatan ini dengan syukur kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya tambahan kenekmatan yang lainnya. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir ini korban dari wabah COVID-19 mulai naik lagi. Banyak dari ustad-ustad ahlus sunnah wal jamaah yang terpapar wabah ini. Begitu pula dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Oleh karenanya, di kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengingatkan diri Ana sendiri dan juga seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Fatwa TV. Agar menguatkan kembali ikhtiar lahir, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang selama ini didengungkan oleh pemerintah kita. Mari kita kuatkan kembali. Kita pakai masker lagi, kemudian ketika kita pergi ke masjid, tidak masalah kita tidak renggang, tapi yang penting kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kita harus ketatkan lagi pemakaian masker. Kemudian kita harus menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin, jangan terlalu lelah dan batasi hubungan dengan orang lain. Batasi keluar rumah selama kita masih bisa di dalam rumah, lakukan semuanya di dalam rumah. Karena menurut kabar yang beredar resmi dari pemerintah, bahwa gelombang kedua COVID-19 ini lebih kuat ya, lebih kuat pengaruhnya terhadap kesehatan kita sebagai manusia. Bahkan COVID-19 gelombang kedua ini, yang katanya namanya Delta, ini bisa berpengaruh kuat juga terhadap anak-anak. Kemudian kejalannya juga berbeda ya. Ada beberapa hal yang berbeda, seperti hilangnya pendengaran. Kalau COVID-19 gelombang pertama, hilangnya indera penciuman. Sekarang hilang indera pendengaran. Ya, mempengaruhi indera pendengaran kita. Kemudian ada mual, dan yang lainnya. Dan bahaya yang juga lebih besar. Makanya banyak dari yang terpapar, orang-orang yang terpapar COVID-19 gelombang kedua ini yang akhirnya meninggal. Ya, oleh karenanya, para jamah sekalian, mari kita kembali semangat untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai usaha lahir kita. Inilah akhzul asbab. Dan akhzul asbab ini, kita lakukan sebelum kita bertawakal kepada Allah SWT. Begitu pula dalam usaha ini, kita juga harus memperhatikan usaha batin. Usaha batin dengan misalnya memperbanyak doa. Agar Allah SWT menghindarkan kita dari wabah ini. Kalau misalnya ada yang terpapar, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah SWT, dikuatkan dalam menghadapinya. Kemudian ketika keluar rumah, ya, jangan sampai lupa membaca doa keluar rumah. Bismillah itawakal tu'allah. La hawla wa la quwata illa billah. Nah, karena dengan membaca doa ini, kita akan dilindungi oleh Allah SWT sampai kita kembali ke rumah kita. Ketika kita singgah di suatu tempat, ya, maka berdoa lah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya, Jangan sampai lupa doa-doa tersebut. Karena itu akan menjadi pelindung bagi kita dari marah bahaya yang mengancam kita. Dan termasuk diantara marah bahaya yang mengancam kita adalah Wabah. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus memperhatikan ini. Jangan sampai kita masih terus percaya dengan orang-orang yang mengatakan ini konspirasi sebenarnya tidak ada. Nyatanya tidak bisa dilihat. Itu semuanya adalah untuk menakut-nakuti kita. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini konspirasi pun. Ada pengaruhnya terhadap kita. Taruhlah ini adalah maksud jahat dari musuh-musuh Islam. Tapi bukankah ada pengaruhnya? Bukankah ada banyak korban yang bergelimpangan di hadapan kita? Ustaz-ustaz yang sangat berharga tersebut. Banyak dari mereka yang sudah wafat. Ya. Maka Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil ibrah dari orang lain. Tidak harus terkena COVID dulu. Tapi cukup orang lain yang kena COVID, kita jangan sampai terpapar. Ataupun kalau terpapar sudah siap. Ya. Ketahanan tubuh kita sudah siap dan kita bisa menghadapinya dengan sebaik mungkin. Demikian pesan singkat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang maha baik. Dan dengan sifat-sifatnya yang maha mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kesehatan kita semuanya. Allah maha. Menjaga keselamatan kita. Keselamatan lahir maupun keselamatan badin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka'ala nabina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakul fiqh. Jazakallah khas. Kita setahir atas nasihatnya kepada kita semua. Semoga apa yang sudah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah segera mengangkat wabah di negeri kita ini dan di negeri lainnya. Allah maha. Amin. Baik para pemirsa. Ikhathaliman rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kami kembali mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 0331-544087. 0331-544087. Baik. Kita bacakan untuk pertama saat. Bila saat. Baik. Sini dari Ibu Mersi Leilani di Sumatera Barat, Kota Bukit Tinggi. Yang pertama saat dalam praktek kurban. Jika penitia kurban mengerjakan tidak sesuai sunnah. Apakah berdosa dan pengaruh pada orang yang berkurban? Misalnya menyembeli hewan tidak sesuai sunnah atau cara pembelian hewannya yang masih didagukan. Ada unsur riba atau tidak. Apakah berpengaruh pada peserta kurban? Nah yang kedua kita melakukan transaksi jual beli. Sementara prakteknya penjual melakukan riba yang kita pembeli tidak mengetahui. Contoh jual beli online. Apakah pembeli juga menanggung dosa? Taip. Yang pertama ya. Apabila kesalahan ada di pihak pelaksana. Pihak pelaksana ibadah kurban. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kesalahannya kesalahan penyembeli yang menjadikan sembelihan tidak sah. Tentunya disini ada pengaruhnya. Tentunya disini ada pengaruhnya. Sampai sembelahnya tidak sah. Maka memang yang menanggung kesalahan tersebut adalah pelaksana. Tapi tetap ibadahnya menjadi tidak sah. Tetap ibadahnya menjadi tidak sah. Karena penyembelinya tidak sah. Maka disini pentingnya kita memilih panitia yang benar-benar bisa kita percaya. Kita harus memilih panitia yang benar-benar bisa kita percaya. Misalnya dengan mengetahui siapa pembimbingnya. Atau dengan mengetahui tempatnya. Biasanya di tempat tersebut cara menyembelinya bagus. Bisa mengetahui dengan baik orang-orang yang bertugas menyembeli. Ini sangat penting sebelum kita mempercayakan mereka. Sebagai wakil kita untuk menyembeli ibadah, menyembeli hewan korban kita. Sebagai orang yang ingin melakukan ibadah korban, Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Karena kita akan mengeluarkan uang. Kita akan mengeluarkan uang. Jangan sampai uang yang kita keluarkan sia-sia. Apalagi Ibadah korban termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. tidak pernah meninggalkannya. Walaupun sekali dalam hidupnya. Setelah ibadah korban ini disyariatkan, Rasulullah s.a.w. tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Makanya para ulama sampai ada yang menjadikannya sebagai dalil bahwa ibadah korban itu wajib. Dalilnya, Karena Rasulullah merutinkannya. Dan yang dirutinkan oleh Rasulullah s.a.w. Itu biasanya ibadah-ibadah yang wajib. Apalagi ada perintah. Fasalli lirabbika wanhar Wanhar lirabbik Salatlah engkau Untuk Rabbmu Dan menyembelihlah engkau untuk Rabbmu Maka jamaah sekalian, Pilih panitia yang benar-benar bisa kita percaya. Pilih orang-orang yang bisa kita percaya Sebagai wakil kita Dalam menyembelih ibadah korban kita. Kalau sudah berusaha ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya sudah ya, kita sudah berusaha. Kalau kita sudah berusaha maka langkah berikutnya adalah tawakal Kepada Allah s.w.t. Kita kembalikan semuanya kepada Allah s.w.t. Taib Tadi disebutkan tentang Pembelian Lewat online Terus dikatakan riba Ya Sebenarnya ya kita boleh melakukan jual beli Hewan Kurban secara online Dan tidak ada riba di situ Kalau Riba dikaitkan dengan online Ya tidak semua online itu riba Tidak semua online itu riba Sehingga ini bukan sesuatu yang otomatis Kalau online berarti riba Tidak Kita boleh Misalnya Membeli Hewan Kemudian kita Transfer uangnya Dan hewannya Kita hanya melihatnya lewat speknya saja Kriterianya saja Kriterianya seperti ini Timbangannya seperti ini Fotonya ini Tidak ada masalah Ya Dan itu bukan riba Kalau misalnya Pertanyaannya kredit Ustaz Dan kreditnya ada unsur ribanya Maka Harusnya yang seperti ini kita hindari Harusnya yang seperti ini Kita hindari Karena Kalau kita melakukan riba Maka Jelas itu Merupakan dosa besar Walaupun yang mengambil hasil ribanya bukan kita Tapi kalau kita melakukan Jual beli ada unsur ribanya Kita mendapatkan laknat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La'anallah Akilah riba Wa mu'kilah Orang yang memberikan harta riba pun Mendapatkan laknat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan Apabila Hewan tersebut Sudah kita dapatkan Dari akat yang seperti itu Apakah hewannya bisa digunakan untuk Berkorban Jawabannya bisa Karena Kepemilikannya sudah berubah Berpindah Menjadi milik kita Yang riba mana tadi Ustadz Yang riba Uang Sebagian uang Yang kita bayarkan Kepada penjual Yang ada unsur ribanya Ya misalnya Denda Dibeli secara kredit Ternyata ada denda keterlambatan Denda keterlambatan Jadinya riba Itulah ribanya Ada pun hewannya Kan riba ya Hewannya tetap Bisa kita Gunakan untuk Melakukan ibadah Korban Wallahu ta'ala Taib barakalafiq Jazakallah Akhirnya setiap jawaban penjelasannya Demikian yang bertanya Semoga bisa dipahami Dan kami berikan kesempatan Kepada seluruh para pemirsa Dan juga pendengar radio Untuk bertanya langsung Di 0331 54087 Baik Sudah dah terhubung Kita coba Sapa Assalamualaikum Pak Dua TV Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama siapa dimana Dari Abu Rafif Ustaz Dari Bukit Tinggi Abu Rafif Dari Bukit Tinggi Ya silahkan Abu Rafif Ya Ustaz Mau nanya Tentang Hadis ini Ustaz Terterimaannya Kayak gini Ustaz Siapa saja yang berkata Kepada saudaranya Wahai kafir Maka bisa jadi Akan kembali Kepada salah satu Dari keduanya Yang maksudnya itu Ustaz Kafir disini itu Maksudnya apakah kita Keluar dari Islam Atau ada makna Yang lainnya Dari kafir itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya maksudnya disitu Bahwa Efek buruk Dari perkataan dia Atau tuduhan dia Kepada orang lain Ya kafir Kalau tuduhan tersebut Tidak tepat sasaran Maka akan kembali Kepada dia Bahwa dia akan Mempertanggungjawabkannya Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Nantinya Ya Tidak menjadikan dia Kafir Atau kita katakan Bahwa kafir disini adalah Kafir asgar Ya sebuah Kemaksiatan Yang jelas Tuduhan tersebut Akan Dia bertanggungjawabkan Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu sesuatu Lusa besar Makanya efek yang sangat berat Nantinya di hari Kiamat Wallahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Ibu Rosmini di pacitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begini Ustaz Ingin berbakti kepada orang tua Meskipun orang tua sudah meninggal Kemudian anak-anak itu Sama-sama membelikan kambing Untuk dikorban Untuk korban Niatnya Untuk orang tua yang sudah meninggal Itu apa bisa Terima kasih Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Ustaz Ya Yang pertama tentang rukiah ya Apakah ada waktu yang Lebih utama Untuk kita merukiah diri sendiri Wallahu ta'ala alam Saya tidak melihat adanya Dalil yang jelas dalam masalah ini Ya Sehingga Kapan kita Mampu Untuk melakukan Rukiah mandiri Maka Kita usahakan untuk melakukannya Karena waktu luang Ada waktu yang Kita tenang di dalamnya Bacalah Bacaan-bacaan yang bisa Menjadi Rukiah untuk diri kita Seperti misalnya Sepertiga malam Terakhir Ini merupakan waktu Yang Kita tenang Di sana Itu juga Waktu yang Sangat Bagus Untuk berdoa Ya Dan rukiah Sebenarnya Adalah usaha Untuk meminta Kesembuhan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu bisa Dikategorikan Dalam doa Kemudian di waktu Pagi Ya Itu juga Waktu yang tenang Dan biasanya Kita Kosong Di waktu Pagi Maka Kita Baca ya Ayat-ayat Hadis-hadis Yang bisa menjadi Bacaan untuk Rupiah Itu yang Bisa kita Bisa saya Sampaikan Sebagai jawaban Yang jelas Cari waktu Yang luang Untuk Rukiah mandiri Dan Lakukan secara Terus menerus Sampai Allah Memberikan kesembuhan Kepada kita Ya Dan Banyak orang Yang tidak Sabar memang Untuk Rukiah mandiri Ini Belum Lama Dia Rukiah mandiri Merasa Tidak ada Perbedaan Akhirnya Dia tinggalkan Padahal Kunci Kesuksesan Ya Itu biasanya Pada ketekunan Kita harus Tekun Kita harus Tanpa Lelah Melakukan Usaha Allah Subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Hasil yang baik Untuk kita Dan Kalaupun Misalnya Kita sudah Usaha Untuk Rukiah mandiri Ternyata Allah Tidak memberikan Kesembuhan Yang kita Inginkan Maka Tetap saja Kita tidak Ruki Karena Kita sudah Menggunakan Waktu yang Sangat Lama Waktu yang Sangat Banyak Untuk melakukan Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Rukiah juga Ibadah Ya Maka Kita harus Punya Usaha Yang keras Tekun Dan Tanpa Lelah Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesembuhan Yang kita Inginkan Wallah Ta'ala Yang kedua Kurban Itu orang Sudah Meninggal Baik Ibadah Kurban Apakah Dibolehkan Dilakukan Untuk Orang Meninggal Orang Yang Meninggal Saja Ini Masalah Yang Diperselisihkan Oleh Para Ulama Ada Yang Mengatakan Tidak Boleh Kenapa Karena Tidak Pernah Dicontohkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Pernah Berkorban Untuk Istri Beliau Khadijah Yang Paling Beliau Cintai Tidak Pernah Begitu Pula Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Pernah Berkorban Untuk Paman Beliau Yang Beliau Menangis Ketika Kehilangan Paman Ini Yaitu Asadullah Sehingganya Allah Hamzah Ibn Abdil Muttalib Beliau Tidak Pernah Berkorban Khususus Untuk Paman Beliau Hamzah Atau Untuk Anaknya Banyak Diantara Anak Beliau Yang Meninggal Ketika Beliau Masih Hidup Tidak Pernah Maka Tidak Boleh Jumhur Ulama Mayoritas Ulama Mengatakan Boleh Mereka Berdalil Dengan Dalil-dalil Yang Berkaitan Sedekah Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Bukankah Sedekah Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Itu Dibolehkan Bukankah Wakaf Yang Diniatkan Untuk Orang Yang Meninggal Seja Dibolehkan Apa Bedanya Sedekah Dengan Uang Dengan Sedekah Dengan Hewan Korban Mereka Mengatakan Demikian Tidak Ada Bedanya Ini Uang Yang Satu Dijadikan Masjid Yang Satu Dijadikan Hewan Korban Kemudian Disembelih Disembelih Untuk Mayit Maka Harusnya Yang Seperti Ini Tidak Ada Masalah Ini Ibadah Maliyah Ibadah Yang Berkaitan Dengan Harta Maka Boleh Dilakukan Untuk Untuk Mayit Mana Pendapat Yang Lebih Kuat Allah Ta'ala Alam Anak Lebih Sondong Kependapat Yang Membolehkan Tapi Sebaiknya Ditinggalkan Karena Apa Ternyata Rasulullah Tidak Pernah Melakukannya Sama Sekali Ya Ternyata Rasulullah Sallallahu Waduh Tidak Pernah Melakukannya Sama Sekali Ustaz Gantinya Apa Gantinya Kita Yang Masih Hidup Yang Melakukan Ibadah Korban Tersebut Kalau Ingin Menyertakan Orang Lain Silahkan Tapi Yang Menjadi Tujuan Utama Adalah Kita Dan Tidak Ada Masalah Yang Tidak Boleh Itu Satu Hewan Korban Misalnya Satu Dumba Ini Ini Hanya Cukup Untuk Hanya Boleh Dimiliki Satu Orang Untuk Dikorbankan Berkonsi Untuk Kepemilikan Tidak Boleh Tapi Berkonsi Untuk Pahalanya Tidak Ada Masalah Sehingga Misalnya Satu Keluarga Ada Bapak Ada Ibu Ada Anak Anak Maka Cukup Berkorban Dengan Satu Korban Untuk Ayah Dan Keluarga Itu Bahkan Sebagian Ulama Mengatakan Ketika Dikatakan Ini Untuk Orang Yang Berkorban Yaitu Misalnya Ayah Dan Untuk Seluruh Keluarganya Maka Keluarga Keluarga Yang Meninggal Pun Sebenarnya Masuk Disitu Keluarga Keluarga Yang Sudah Meninggal Pun Masuk Disitu Dan Ini Pernah Dilakukan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Berkorban Satu Dumba Beliau Mengatakan Hatha Minni Wa Man Lam Yudahi Min Ummati Ya Allah Ini Korban Dariku Dan Dari Umat Umatku Yang Belum Berkorban Berapa Umatnya Yang Belum Berkorban Banyak Sekali Padahal Satu Hewan Saja Tapi Hewan Tersebut Benar Benar Milik Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Seratus Persen Seperti ini Dibolehkan Ya Disini Kongsinya Kongsi Dalam Pahala Bukan Dalam Kepemilikan Ya Kongsi Dalam Kepemilikan Apabila Dumba Kambing Tidak Boleh Untuk Berkorban Tapi Kalau Kongsi Pahala Maka Tidak Ada Masalah Dan Tidak Ada Batasan Makanya Jemaah Sekalian Rahimani Warah Kalau Misalnya Ada Murid Murid Mereka Ingin Menghidupkan Ibadah Kurban Di sekolah Ada Iuran Kemudian Dijadikan Hewan Kurban Ini Seperti ini Praktek yang Tidak Benar Karena Itu Jadi Miliknya Berapa Orang Kambingnya Satu Jadi Milik Banyak Orang Kemudian Dijadikan Ibadah Kurban Tidak Bisa Seperti Itu Kalau Ingin Masih Melakukannya Maka Mereka Harus Pakat Kasihkan Kepada Siapa Ini Diundi Aja Diundi Kemudian Keluar Satu Nama Sudah Kita Kasihkan Itu Jadi Miliknya Si Fulan Kemudian Nanti Si Fulan Bebas Mengatakan Ini Dariku Dan Untuk Teman Teman Sekelasku Tidak Ada Masalah Karena Hewan Kurbannya Sudah Menjadi Milik Satu Orang Tapi Kalau Tidak Dijadikan Milik Satu Orang Tetap Menjadi Milik Bersama Kemudian Digunakan Sebagai Hewan Untuk Kurban Maka Tidak Dibolehkan Tidak Sah Sebagai Ibadah Kurban Tapi Untuk Sembelian Biasa Tidak Ada Masalah Jadinya Sembelian Biasa Bukan Ibadah Bukan Ibadah Kurban Terima kasih Penjelasannya Demikian yang bertanya Semoga Bisa Dipahami Baik Soal berikutnya Kita bacakan Ustaz Ini dari Saudari Andisa Dewi Di Kota Depok Jawa Barat Ustaz Izin bertanya Ustaz Assalamualaikum Saya seorang perempuan Yang memiliki Ayah Ayah saya ini Memiliki Dua adik Kandung Yang Alul kitab Itu ada perempuan Dan ada laki-laki Bagaimana Hukum saya Sebagai anak Perempuan Ayah saya Dengan adik kandungnya Apakah Termasuk mahrum Saya berlaku mahrum Bagi saya Wallahu ta'ala Alam Yang pendapat Yang saya lihat Lebih kuat Dalam masalah ini Adalah pendapat Yang mengatakan Bahwa Saudara Yang sebenarnya Secara biologis Masih mahrum Ya Misalnya adik Atau paman Atau keponakan Ya Ini Walaupun dia Non muslim Ya Di luar islam Dia Tetap Menjadi mahrum Ya Tetap Menjadi mahrumnya Sehingga Hukumnya Seperti Mahram yang lainnya Dia Misalnya Boleh melihat Bagian-bagian Yang biasa terlihat Ketika di rumah Ya Boleh melihat Bagian-bagian Yang Biasa terlihat Di rumah Ya Seperti misalnya Rambut Ya Biasa terlihat Di dalam rumah Kemudian Leher Biasa terlihat Di dalam rumah Kemudian Kaki Betis Biasa kelihatan Di dalam Rumah Ya Tangan Tidak ada Masalah Walaupun ada Khilaf Dalam masalah ini Ya Namun Yang lebih kuat Menurut Ana Dan ini pendapat Mayoritas ulama Ya Seperti Mahram yang Yang lainnya Ada pun Dalam keadaan Ketika Seseorang Khawatir Terhadap Orang tersebut Misalnya Dia Orang Fasik Dihawatirkan Nanti Melakukan yang Tidak Diinginkan Melakukan Berzinaan Maka Ini tidak Mempengaruhi Hukum Dia Mahram Ataukah Tidak Bahkan Seorang Ayah pun Kalau Ternyata Keadaannya Fasik Dan Bisa jadi Ayah itu Menyetubui Anaknya sendiri Nah Untuk Billah Mentalik Maka Ayah yang Seperti ini Tidak boleh Berkhawat Dengan Anaknya Sendiri Tapi Itu tidak Mempengaruhi Hubungan Kemahramannya Ya Begitu pula Dengan Mahrum Yang lain Kalau Akhlaknya Buruk Fasik Menganggap Boleh Berhubungan Dengan Siapa Saja Maka Yang seperti Ini Tidak Boleh Berkhawat Tidak Boleh Melihat Hal-hal Yang Akan Menyulut Bedahinya Dan Kita harus Waspada Kepada Orang-orang Yang demikian Baik Dia Mahrum Ataupun Apalagi Kalau tidak Mahrum Wallah Boleh Anak Laki-laki Yang Bersihkan Anak Laki-laki Baik Cukup Bapak Belum Satu lagi Boleh Ustaz Ya Silahkan Silahkan Bapak Kemarin Ada Kita Mendengar Tajian Dari Ustaz Kalau Kita Silahkan Sifat Hasad Kita Harus Sering Membaca Surat Al-Falak Kenapa Pertanyaannya Apa Kalau Kita Menghilangkan Sifat Hasad Kita Dianjurkan Untuk Selalu Membaca Surat Al-Falak Iya Kemudian Itulah Dianjurkan Kita Untuk Selalu Membaca Al-Falak Biar Hilang Sifat Hasad Kita Bener Bener Sohena Hadis Terima kasih Bapak Diriau Baruk Selakan Ustaz Yang pertama Anak Laki-laki Yang bersihkan Kalau Misalnya Ada Anak Perempuan Maka Itu Yang Lebih Utama Itu Yang Lebih Baik Kalau Tidak Ada Anak Perempuan Maka Anak Laki-laki Tidak Ada Masalah Karena Ini Bukan Sesuatu Keadaan Yang Yang Normal Ini Sangat Diputuhkan Ya Seperti Orang Misalnya Orang Berobat Dia Dia Tidak Punya Anak Laki-laki Yang Bisa Mengoperasi Bagian Dadanya Tidak Ada Dokter Perempuan Juga Misalnya Maka Terpaksa Dia Harus Operasi Dengan Dokter Laki-laki Tapi Sesuai Dengan Kebutuhannya Kalau Kebutuhan Yang dibuka Itu sedikit Ya Jangan Dibuka Lebar-lebar Sesuai Dengan Kebutuhan Begitu Pula Dengan Anak Laki-laki Ini Bukan Keadaan Normal Ini Yang Harus Di Pertimbangkan Dan Diperhatikan Nanti Kalau Sudah Sehat Maka Tidak Boleh Seperti Itu Lagi Sekarang Lagi Sakit Membutuhkan Perawatan Kalau Ada Anak Perempuan Maka Itulah Yang Paling Baik Tapi Kalau Tidak Ada Dan Harus Dirawat Ya Sudah Siapa Yang Ada Anak Laki-laki Lebih Baik Daripada Daripada Yang Lainnya Kalau Misalnya Ada Bapaknya Ada Suaminya Itu Yang Paling Baik Kalau Ada Suaminya Itu Yang Paling Baik Kemudian Setelah Itu Anak Perempuan Kalau Misalnya Anak Perempuan Pun Tidak Ada Anak Laki-laki Kalau Anak Laki-laki Tidak Ada Mahrom Kalau Masih Tidak Ada Baru Yang Lainnya Dan Sebatas Kebutuhannya Ya Kecuali Kalau Suami Kalau Selain Suami Sebatas Kebutuhannya Kalau Kebutuhannya Hanya Dibuka Sedikit Maka Yang Dibuka Harus Sedikit Kalau Kebutuhannya Dibuka Banyak Maka Dibolehkan Untuk Buka Banyak Sesuai Dengan Kebutuhan Kalau Nanti Sudah Tidak Dibutuhkan Lagi Untuk Dibuka Maka Tidak Boleh Lagi Ya Wallah Ta'ala Alam Kemudian Pertanyaan yang kedua Tentang Hasad Ada Seorang Ustadz Mengatakan Bahwa Untuk Menghilangkan Hasad Adalah Dengan Memperbanyak Membaca Surat Al-Falaq Apakah Hadisnya Benar Ustadz Wallah Ta'ala Alam Anda Tidak Tau Ya Anda Tidak Tau Maksudnya Anda Tidak Bisa Membenarkan Anda Juga Tidak Bisa Menyalahkan Anda Tidak Tau Wallah Alam Demikian Bapak Yang bertanya Semoga Bisa Dipahami Sudah Terima Lagi Penelapan Berikutnya Kita Coba Sapa Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Siapa Dimana Dengan Umu Gusti Jakarta Ya Silahkan Ibu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Umu Barak Ya Ustaz Saya mau Menanyakan Salah ini Ustaz Kita Kalau Setelah Selesai Sholat Sunnah Itu Kita Diwajibkan Untuk Membaca Istighfar Tiga Kali Setelah Itu Apa Kita Membaca Allahumma Antas Salam Atau Tidak Ustaz Cukup Ibu Baik Terima Kasih Setelah Sholat Sunnah Ibu Tadi Umu Gustin Mengatakan Diwajibkan Untuk Membaca Istighfar Yang benar Bukan Diwajibkan Yang lebih Pas Disunnahkan Ini anjuran Kalau Misalnya Tidak Dilakukan Tidak ada Masalah Tapi Kalau kita Bisa Melakukannya Maka Kita harus Semangat Untuk Terus Menjalankannya Karena Ada Pahala Disana Kalau Kita Sebenarnya Mampu Tapi Tidak Kita Lakukan Sebenarnya Kita Rugi Seharusnya Kita Mendapatkan Keuntungan Malah Tidak Mendapatkan Keuntungan Padahal Kita Mampu Mendapatkannya Maka Jangan Sampai Kita Seperti Ini Amalan Amalan Ibadah Sunnah Yang Masih Bisa Kita Lakukan Maka Lakukan Kita Diberikan Umur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Kemampuan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengumpulkan Bekal Seperti Ini Walaupun Kadang Kelihatannya Sepele Tapi Yang Sepele Itulah Yang Biasanya Kita Malah Tinggi Keikhlasannya Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bisa Dengan Keikhlasan Yang Tinggi Tersebut Melipat Gendakan Pahalanya Menjadikan Pahalanya Agung Ya Taib Adapun Allahumma Antas Salam Amin Kas Salam Ya Wahayyina Rabbana Bissalam Ini Ada Fatwa Dari Syekh Ibn Bas Rahimah Allah Ta'ala Boleh Mengatakan Ini Juga Disunahkan Allahumma Antas Salam Amin Kas Salam Wahayyina Rabbana Bissalam Ini Juga Disunahkan Setiap Selesai Salat Sunnah Tapi Untuk Yang Seterusnya Tidak Ya Misalnya Membaca Tasbih 33 Kali Membaca Tahmid Atau Hamdallah 33 Kali Membaca Takbir 33 Kali Ini Tidak Disunahkan Setiap Selesai Salat Sunnah Begitu Pula Dengan Membaca Surat Al-Ikhlas Sekali Membaca Surat Al-Falak Sekali Membaca Surat An-Nas Sekali Ini Tidak Disunahkan Setiap Selesai Salat Sunnah Tapi Disunahkannya Kapan Setiap Selesai Salat Fardu Wallahu 087 Baik Soal berikut Yang kita Baca Dari Bapak Aswandi Di Kalimantan Barat Kabupaten Sampas Afan Nusat Mau bertanya Bagaimana Hukum Orang yang Memberi Hadiah Kepada Pegawai Lain Yang Telah Membantunya Dalam Suatu Urusan Yang Menjadi Tugas Pegawai Tersebut Agar Urusan Sisi Pembarai Dipercepat Dengan Tanpa Ada Kesepakatan Di Awal Iya Yang Seperti Ini Jemaah Sekalian Rahimani Rahimankum Allah Pada Asalnya Masuk Dalam Kategori Rishwah Iya Masuk Dalam Kategori Rishwah Sehingga Pada Asalnya Ini Diharamkan Pada Asalnya Ini Diharamkan Karena Disini Ada Khianat Ada Sikap Berkhianat Dengan Pekerjaannya Khianat Terhadap Pekerjaannya Kalau Misalnya Yang Seperti Ini Dibolehkan Kekasihan Orang-orang Yang Sebenarnya Punya Hak Untuk Dilayani Ternyata Diakhirkan Akhirnya Kenapa Karena Ada Padahal Sebenarnya Tanpa Membayar Harusnya Dilayani Maka Pada Asalnya Yang Seperti Ini Diharamkan Kecuali Apabila Yang Seperti Itu Dibolehkan Oleh Ketuanya Atau Pemegang Keputusan Pemilik Tempat Kerja Kalau Yang Seperti Itu Dibolehkan Oleh Pemilik Tempat Kerja Maka Tidak Ada Sisi Kianat Lagi Disitu Mungkin Pemilik Tempat Kerjanya Tidak Bisa Menggaji Dengan Gaji Yang Tinggi Akhirnya Dia Mengatakan Saya Tidak Bisa Menggaji Dengan Gaji Yang Tinggi Tapi Kalau Kalian Mendapatkan Tambahan Tips Dari Pelanggan Maka Silahkan Diambil Dan Mereka Pun Rela Dengan Keadaan Itu Maka Seperti Ini Sisi Kianatnya Sudah Hilang Tapi Biasanya Yang Seperti Itu Itu Di Tempat Tempat Yang Swasta Di Kantor Kantor Negeri Biasanya Tidak Boleh Ya Biasanya Tidak Dibolehkan Yang Seperti Itu Karena Nantinya Akan Banyak Sekali Orang Yang Terzalimi Gara Gara Ulah Sebagian Atau Sekelintir Orang Maka Ya Yang Seperti Ini Pada Asalnya Tidak Dibolehkan Dan Diharamkan Bahkan Termasuk Dosa Besar Kalau Mau Minta Agar Dibantu Oleh Orang Yang Kita Kenal Dari Pegawai Tersebut Dan Sebenarnya Memang Kita Berhak Dengan Bantuan Tersebut Silahkan Minta Bantuan Tapi Tidak Usah Ngasih Ya Tidak Usah Ngasih Karena Kalau Kita Ngasih Masuknya Dalam Kategori Rishwah Padahal Rishwah Ini Dosa Besar Yang Memberikannya Melakukan Dosa Besar Yang Menerimanya Juga Melakukan Dosa Besar Ya Wallah Ta'ala Alhamdulillah Terima kasih Penjelasannya Demikian yang bertanya Semoga bisa dipahami Kembali kami Berikan kesempatan Kepada Penelpon Yang telah terhubung Silahkan Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Dengan Ibu siapa Dimana Dari Umu Arya Umu Arya Silahkan Umu Arya Di Pekanbaru Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin Menurutkan Pertanyaan Dari Member Whatsapp Yang pertama Itu Ada Tanah Yang Diwakafkan Untuk Sangren Kemudian Ada Pemilik Tanah Lain Di depan Lokasi Pesanren Yang Mau Wakaf Juga Tapi Kemudian Tanahnya Dibelih Dulu Dia Minta Tanahnya Dibelih Dulu Terus Nanti Diwakafkan Pada Kesantren Katanya Mengikuti Cara Imam Safi'i Jadi Tanah Wakaf Yang Dibelih Dijual Dibelilah Tanahnya Yang Di depan Kesantren Itu Yang Bakal Diewakafkan Waka Seperti Itu Ustaz Saya Masih Kurang Faham Jadi Orang Ini Sudah Mewakafkan Tanahnya Dia Mau Mewakafkan Tanahnya Dia Mau Mewakafkan Tanahnya Taip Tapi Beli Tanahnya Ini Setelah Dibelih Baru Dia Wakafkan Ke Kesantren Itu Berarti Dia Mewakafkan Mungkin Dalam Bentuk Uang Mungkin Ustaz Dia Mewakafkan Menyerahkan Uang Kepada Kesantren Kemudian Kesantren Yang Beli Tanahnya Iya Taip Tidak Ada Masalah Seperti Itu Jadi Dibelih Dulu Kemudian Dia Dia Dibasih Dia Wakafkan Uang Kemudian Belilah Tanahnya Itu Iya Berarti Dia Menjadikan Pesantren Sebagai Wakil Dia Untuk Membeli Tanah Tersebut Kemudian Menjadikannya Sebagai Wakaf Jadi Pesantren Disitu Sebagai Wakil Dia Tidak Ada Masalah Baik Yang Nomor Dua Ustaz Iya Silahkan Iya Apakah Kita Boleh Gabung Dalam Kooperasi Konsensional Dengan Perhitungan Dunga Yang Tidak Ceri Kita Hanya Sebagai Anggota Tidak Pernah Meminjam Hanya Menabung Tetapi Di Akhir Tahun Itu Ada SHU Apakah SHU Itu Halal Untuk Kita Ustaz Terima kasih Maria Di Pekanbaru Silahkan Ustaz Ya Assalam Warahmat Ya Bolehkah Kita Ikut Kooperasi Yang Konfen Yang Kita Tahu Ada Sebagian Dari Usahanya Yang Ada Unsur Ribanya Misalnya Pinjam Meminjam Yang Lainnya Ada Yang Halal Tapi Ada Yang Haram Seperti Coba Banyak Kalau Kita Tidak Dipaksa Tidak Boleh Pada Asalnya Tidak Boleh Mengikuti Yang Seperti Itu Karena Dengan Kita Masuk Di Dalamnya Maka Secara Tidak Langsung Kita Membantu Mereka Untuk Hidup Lebih Kuat Padahal Sebagian Dari Usaha Tersebut Ada Usaha Yang Diharamkan Ini Masuk Dalam Larangan Bantu Membantu Dalam Dosa Dan Kezaliman Janganlah Kalian Saling Tolong Menolong Dalam Perbuatan Dosa Dan Perbuatan Kezaliman Maka Kalau Tidak Ada Paksaan Untuk Mengikutinya Kita Tidak Boleh Mengikutinya Kita Tidak Boleh Bergabung Di Dalamnya Ada Sisi Ta'awun Dalam Dosa Dan Kezaliman Tapi Kadang-kadang Jemaah Sekalian Ada Keadaan Terpaksa Misalnya Dia Sebagai Pekerja Kemudian Ketua Atau Kepala Lembaga Dimana Dia Bekerja Mewajibkan Semua Karyawannya Untuk Mengikuti Kooperasi Dan Kooperasinya Konven Padahal Dia Tidak Punya Pilihan Maksudnya Kalau Dia Keluar Dari Tempat Kerjanya Maka Mudronnya Akan Sangat Besar Bagi Dia Dia Punya Keluarga Yang Harus Dia Hidupi Dan Pekerjaan Dia Halal Hanya Saja Dipaksa Untuk Mengikuti Kooperasi Seperti Maka Apabila Keadaannya Seperti Ini Dan Dia Tidak Punya Pilihan Lain Yang Lebih Baik Maka Kita Katakan Yang Seperti Ini Dibolehkan Tapi Hasilnya Dia Harus Pilah Pilah Berapa Persen Hasil Yang Diharamkan Dia Harus Keluarkan Dia Harus Tahu Hasil Hasil Yang Diharamkan Berapa Persen Dan Dia Diwajibkan Untuk Membebaskan Diri Dari Harta Yang Diharamkan Tersebut Atau Kalau Misalnya Dia Ingin Lebih Hati Hati Lagi Sudah Hasilnya Dia Sedihahkan Semuanya Saja Dia Bebaskan Dirinya Dari Itu Yang Penting Dia Masih Bisa Bekerja Dan Nantinya Bisa Ngambil Misalnya Uang Yang Dia Storkan Ke Koperasi Ya Allah Ta'ala Alam Terima kasih Baru Kalau Harus Ters Penjelasannya Demikian Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Nah Berikutnya Sudah Terhubung Lagi Kita Coba Sapa Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Ya Dengan Siapa Dimana Dari Bapak Abu Salam Di Lampung Ya Silahkan Bapak Ini Saya Pernah Mendengar Pak Ini Usia 70 Sampai 80 Itu Ini Dalam Kajian Di Hapus Dosa-dosanya Kemudian Usia 80 Sampai 90 Itu Dicintai Langit Nah Yang Yang dimaksud Diatus Dosa-dosanya Itu Apa Gaminan Masuk Surga Bagaimana Sudah Baik Cukup Bapak Ya Terima kasih Pak Abdus Saram Di Lampung Silahkan Yang Saya Tahu Hadith Yang Ditanyakan Adalah Hadith Yang Lemah Hadith Yang Ditanyakan Atau Penjelasan Yang Tadi Disampaikan Oleh Bapak Abdus Salam Itu Bukan Hadith Bukan Hadith Sehingga Kita Tidak Bisa Meyakininya Dan Tidak Boleh Tidak Boleh Kita Meyakin Kalau Hanya Karena Usia Kalau Hanya Karena Usia Seseorang Bisa Diampuni Dosanya Maka Betapa Enaknya Orang Yang Punya Usia Lanjut Bagaimana Kalau Dia Punya Usia Lanjut Mumin Tapi Banyak Dosanya Tetap Melakukan Kemaksiatan Terus Ya Ini Tidak Sesuai Dengan Nilai Nilai Islam Ya Penjelasan Yang Seperti Itu Tidak Sesuai Dengan Nilai Islam Kalau Kita Ingin Mendapatkan Ampunan Harus Ada Usaha Harus Ada Amal Kita Ingin Mendapatkan Pahala Harus Ada Usaha Harus Ada Amal Itulah Islam Kita Masih Muda Kita Sudah Tua Tetap Ketika Kita Ingin Mendapatkan Pahala Harus Ada Amal Kita Ingin Amal Yang Menjadikan Ada Ampunan Itu Mungkin Nanti Perbedaannya Ketika Muda Orang Masih Kuat Itu Mungkin Pahalanya Tidak Seperti Orang Yang Tua Yang Beribadah Dengan Susah Payah Karena Rasulullah Sallallahu Allaih Assalam Mengatakan Pahalamu Wahai Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Itu Sesuai Dengan Jerih Payah Kalau Misalnya Orang Melakukan Ibadah Dengan Lebih Berat Dan Ibadahnya Disyariatkan Maka Dia akan Mendapatkan Pahala Yang Lebih Banyak Lebih Besar Itulah Keadilan Allah Subhanallah Tapi Kalau Karena Umur Saja Kemudian Seseorang Diampuni Maka Ini Tidak sesuai Dengan Tidak sesuai Dengan Nila Islam Wallah Terima kasih Yang Dianjurkan Memakai Parfum Avon Memakai Parfum Merupakan Sesuatu Yang Dianjurkan Di dalam Islam Hanya Sese Parfum Ini Bisa Digunakan Untuk Sesuatu Yang Baik Bisa Digunakan Untuk Sesuatu Yang Buruk Ketika Kita Tidak Tahu Penjual Kita Mau Menggunakannya Untuk Sesuatu Yang Baik Atau Sesuatu Yang Buruk Maka Kita Kembalikan Ke Hukum Asal Hukum Asalnya Menjual Parfum Itu Boleh Atau Tidak Kalau Jawabannya Boleh Ya Sudah Kita Ambil Hukum Asal Ini Kalau Nanti Kita Tahu Bahwa Orang Tersebut Akan Menggunakannya Untuk Keburukan Dan Bukan Hanya Menduga Duga Baru Ketika Itu Kita Tidak Boleh Menjual Parfum Ini Ke Dia Bukan Berarti Tidak Boleh Menjual Ke Orang Lain Lagi Untuk Orang Yang Tidak Kita Ketahui Apakah Dia Akan Menggunakannya Untuk Kebaikan Dan Keburukan Kita Lihat Hukum Asalnya Hukum Asal Menjual Parfum Boleh Tidak Boleh Kalau Boleh Maka Kepada Orang Orang Yang Tidak Kita Ketahui Kembalinya Kesini Sama Dengan Menjual Pisau Menjual Pisau Boleh Tidak Boleh Bagaimana Kalau Yang Datang Kepada Kita Kita Tidak Tau Apakah Dia Akan Gunakan Untuk Kebaikan Atau Untuk Keburukan Kita Kembalikan Ke Hukum Asal Hukum Asalnya Boleh Boleh Nanti Kalau Ada Orang Datang Dia Ngomong Saya Mau Ngambil Pisau Yang Sangat Tajam Mau Saya Gunakan Untuk Membunuh Si Fulan Ini Jelas Di Depan Mata Dia Mengatakan Demikian Maka Menjual Pisau Kepada Orang Yang Seperti Ini Tidak Boleh Karena Sudah Sudah Jelas Bahwa Dia Akan Menggunakannya Untuk Keburukan Masuknya Keta Awun Tadi Dalam Keburukan Dan Dosa Ya Tapi Kalau Tidak Tahu Maka Kembalinya Ke Hukum Asal Kembalikan Ke Hukum Asalnya Tadi Apa Kalau Hukum Asalnya Boleh Ya Boleh Ya Demikian Allah Ta'ala Demikian Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Dan Berupakan Pertanyaan Penutup Di Perjumpaan Kalinsa Tanpa Terasa Masalah Satu Jam Bersama Kita Semoga Apa Yang Sampaikan Berupa Bagi Kita Semua Sampai Ketemu Kembali Insya Allah Di Pertemuan Berikutnya Demikian Para Pemirsa Fadot TV Rahimani Warahimakumullah Dan Para Pendingarnya Dimana Sajinda Berada Yang Dapat Kami Sajikan Pada Kesempatan Ini Dan Terus Saksikan Acara Live Interactive Fadot TV Setiap Hari Senin Hingga Jumat Setiap Pekannya Dan Untuk Mendapatkan Informasi G-Tendon Fadot Perhimpunan Alirsa Dan Fadot TV Anda Dapat Akses Di Website www.fadot.com Syukran Jazakumullah Khantaz Keberseber Semua Kita Tutup Dengan Baca Doa Ke Fadot Majlis Subhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terus Bagaimana Hubungan Dengan Anak saya Yang Semula Dikkat Radia Hadis Yang Mengandung Kaedah Fikih Seperti Misalnya Innamal Amalu Bin Niyat